Intro Oke, sama-sama kita buka Alkitab kita Tapi sebelum kita buka Alkitab kita Tema bulan ini sama seperti yang gembala kalian sampaikan Di minggu lalu, tema bulan ini ada berbicara tentang servanthood Dan minggu lalu, kita belajar tentang hati seorang pelayan Dimana kalau teman-teman masih ingat Kita ini gak boleh mementingkan diri kita sendiri Jadi, setiap kita harus punya hati Buat kita ini mementingkan orang lain Kepentingan orang banyak Melayani Tuhan Tujuannya itu itu Bukan aku, aku dan aku Itu yang sama-sama mau kita capai dalam bulan ini Yang sama-sama setuju dulu katakan yes Katakan aku mau Jadi sama-sama di tempat ini kita punya paradigma yang benar Cara pandang yang benar bahwa Hari ini deh Dan seterusnya yang pasti Jangan kita mementingkan hanya mementingkan diri kita sendiri Karena firman Tuhan berkata Di dalam satu Petrus Dalam satu Petrus ayat yang keempat Firman Tuhan berkata seperti ini Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Dari itu Jadi kita harus mengerti Bahwa dikatakan layanilah seorang akan yang lain Kalau dalam bahasa Indonesia masa kininya Firman Tuhan ngomong kayak gini Kalian masing-masing Setiap kita masing-masing Sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda Dari Allah Katakan yang berbeda Jadi ada pemberian yang berbeda Yang Tuhan berikan Ada hal yang berbeda Atau satu dengan yang lain Kita ini diciptakan unik Ada bibit keunikan satu dengan yang lain Dan bahkan kalau kita lihat Tidak ada satu pun di tempat ini yang sama persis Bahasa Jawanya yang tidak ada yang persis plak Tidak ada Bahkan kembar pun sidik jarinya tetap berbeda Jadi berbeda-beda dari Allah Terus selanjutnya Firman Tuhan berkata Sebab itu sebagai pengelola yang baik Dikarisbawahi sebagai pengelola yang baik Sebagai anak Tuhan yang baik Sebagai orang yang sudah diberkati yang baik Yang sudah dipercaya segala hal Dan yang baik tentunya Dari pemberian-pemberian Allah itu Hendaklah kalian Atau hendaklah kita Menggunakan kemampuan itu Untuk kepentingan bersama Katakan kepentingan bersama 1 Petrus ayat 3 1 Petrus ayat 4 1 Petrus 4 ayat yang 10 ngomong kayak gitu Jadi gak ada lagi di dalam hidup ini Atau para stigma kita yang berpikir bahwa Ya hidupku buat aku doang No 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 Jangan Coba tengok kanan kiri Jangan ya Jangan gitu ya Gak boleh Firman Tuhan ngomong Walaupun Jangan ngomong tentang melayani Walaupun kita mengerti Bahwa pelayanan Itu gak cuma berbicara tentang ada di gereja doang Melayani bukan hanya berbicara Sama kayak Coach Charles disini main keyboard Kayak vokal kita yang ada tadi Atau main musik disini Atau kameramen yang belakang Yang berdiri di belakang itu Ataupun usher yang dibawa Ataupun yang lain-lain pelayanan Bukan berbicara Hal yang Maaf Sekecil itu Saya mau katakan Di dalam rumah Kita bisa melayani Di dalam studi kita Kita bisa melayani Dengan cara kita memberikan yang terbaik Di dalam studi kita Di dalam pertemanan kita Kita bisa melayani Kalau ada teman yang sakit Bisa ditengok Ada teman yang kesusahan Bisa dibantu Jadi pelayanan Disini firman Tuhan ngomong Melayani Bukan Standarnya Atau Dikotakkan Hanya di gereja Katakan bukan Hanya Di gereja Kita harus mengerti akan hal itu Supaya kita gak salah kaprah Supaya jangan sampai kita Anak-anak army of God Di tempat ini Percayanya bahwa Ya pelayanan cuma ada di gereja Jangan jadi orang-orang yang Maaf kata Bahasa Jawanya adalah Jago kandang Kalau di gereja Bersinar terang Tapi di luar sana Terangnya gak kelihatan Terangnya redup sekali Jangan seperti kayak gitu Kita punya keunikan Masing-masing Saya punya keunikan Teman-teman punya keunikan Semuanya punya keunikan Gembala kita juga punya keunikan Semuanya Diciptakan Tuhan Untuk kepentingan bersama Yang percaya katakan Yes Salah satu keunikan Salah satu bentuknya Yang dapat dipercaya Yang kelihatan Kita dipercaya sama Tuhan Talenta Simpelnya lagi Hobi Kesukaan kita Itu bentuk keunikan kita Mungkin ada yang suka Suka makan Ada yang suka Menyanyi Ada yang suka menggambar Ada yang suka mengeluh Oh bukan ya Mengeluh itu bukan keunikan Jangan sampai ya Jangan sampai Aku suka mengeluh Biar aku jadikan itu Passion hidupku Jangan Passion hidup Jangan mengeluh Oke Katakan kanan kiri Mengeluh itu bukan Mengeluh itu bukan Suka menghujat Itu juga bukan Suka makan Masih mending Daripada yang lain-lain itu tadi Nah Kenapa Karena Kita harus mengerti Apa purpose hidup kita Di dalam Efesus 2 ayat Yang 10 Firman Tuhan Berkata seperti ini Karena kita Buatan Allah Harus digarisbawahi Karena kita Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Untuk melakukan apa Pekerjaan baik Dan Firman Tuhan Berkata Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Tuhan mau Tuhan pengen Menciptakan kita Karena dia rindu Kita hidup di dalamnya Di dalam pekerjaan baik itu Jadi Tuhan gak rindu Atau Tuhan gak menciptakan kita Buat kita ini Melakukan hal-hal yang gak baik Enggak Tuhan gak menciptakan kita Buat hal-hal itu Tuhan gak menciptakan kita Buat kita ini menghujat Tuhan gak menciptakan kita Buat kita ini berkeluh kesah Tuhan gak menciptakan kita Buat kita marah-marah No Kalau gak dikasih duit Sama orang tua Apa sih mamah Males aku jadi anakmu Gak ada ya disini Bukan-bukan di AUG tempat ini Kok gak Apa sih papa Sukanya ganggu-gangguin Waktu aku butuh papa Waktu buku itu orang tua Gak ada kalian No Tuhan gak Gak rindukan hal itu terjadi Karena dia Yang dia rindukan terjadi adalah Untuk melakukan Pekerjaan baik Jadi dalam Dari ayat tersebut Bisa kita garis bawahi Bisa kita Bisa kita simpulkan Bahwa purpose hidup kita Adalah berdampak bagi orang Jadi garam Jadi terang Bukankah di Matius juga dikatakan kayak gitu Bukankah di Firman Tuhan Bukankah di Injil Juga ngomong kayak gitu Hendaklah terangmu bercahaya Dari orang-orang yang melihat kita Bisa melihat terang yang dari Tuhan Bisa melihat pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan buat kita Jadi purpose hidup kita Jadi purpose hidup kita Gak lain gak bukan Ada berdampak buat orang lain Dan yang pasti Dampak yang baik Jadi terang Jadi garam Pertanyaan besar Di Firman Tuhan Yang dikatakan Kalau garam itu Udah tawar Dengan apa Bisa dihasinkan Itu jadi pertanyaan Buat setiap kita semuanya Kalau hari ini Saya Dan teman-teman semuanya Tawar Terus gimana Ya kan Kita gak mau kan Ada yang disini Hatinya sudah tawar Gak usah dijawab Dijawabnya di dalam hati aja Kalau hari ini ada yang hatinya sudah tawar Datanglah sama Tuhan Atau datanglah sama pemimpinmu Ceritakan kenapa tawar Mintalah didoakan Biar hati kita jangan sampai tawar Karena kalau udah tawar Garam ya akan dibuang Bukan berarti terus hidup kita akan dibuang dalam Tuhan No enggak Tapi ya Garam Gak asin Gunanya apa Hidup kita Kalau kita gak bisa berdampak Gak bisa jadi berkat buat orang lain Perlu juga kita pertanyakan Terus ngapain ya aku hidup Terus abis itu ya Kalau sudah terjawab Kayaknya gak ada gunanya Jangan terus mengakhiri hidup Oke Jangan Tetap ada gunanya Tapi kita perlu menemukan semuanya Amen Katakan kanan kirimu Hidupmu jangan tawar Katakan kanan kirimu lagi Sama senyum kalau ini Jangan gak ada gunanya ya Karena kita harus mempertanyakan setiap hari Teman-teman Kalau kita mau berdampak Buat orang lain Kita mau jadi terang Kita mau jadi garam Ada hal yang Perlu banget Kita mengerti Sebagai anak-anak Tuhan Yaitu adalah Kita perlu Mengerti Potensi diri kita Bukan cuma potensi Kita perlu mengenal diri kita Seutuhnya Kalau misalkan kita tawar Kita harus mengerti Kenapa kok aku tawar Kenapa kok aku seperti ini Harusnya Jangan sampai ada orang lain Yang lebih mengenal diri kita Daripada kita sendiri Karena Selama 24 Slash 7 Orang yang paling bertemu dengan kita Adalah ya kita sendiri Bukan orang tua kita Jadi kalau ada orang di luar sana Yang mereka berkata Aku mengenalmu Seutuhnya Biasanya kalau gombalan-gombalan Kan kayak gitu ya Gombalan-gombalan cowok ke cewek Biasanya kayak gitu Aku udah mengenalmu Di dalam hatiku Mau gak kamu jadi Nah itu lanjutnya Bisa mengerti ya teman-teman ya No Jangan sampai ada orang lain Yang mengerti diri kita Daripada kita sendiri Sama-sama perlu dikaris bawah itu Karena Hal ini penting Buat Kita ini mengerti potensi kita Dan bahkan sampai nanti Tujuan kita hidup itu buat apa Kenapa ngomongin ini hari ini Di dalam AOG Karena ini adalah hal yang sangat penting Tema ini ada Goyobikin Servanthood Ada Dan tema hari ini Am I skillful enough? Itu tuh untuk mempertanyakan Kepada diri kita Apakah hari ini Aku sudah cakep? Apakah hari ini Aku sudah oke Di dalam nilai akademik Di dalam kecerdasan majemuk Dan lain-lainnya Apakah aku sudah oke? Apakah aku sudah menemukan Apa yang menjadi goal hidupku nanti? Kenapa kok tanyanya sekarang? Karena kalau gak sekarang Terlengkapan lagi Jadi sama-sama kita bersyukur Di gereja ini Sangat concern akan hal ini Biar jangan sampai ada Anak-anak muda Yang bingung tentang Masa depannya Yang bingung tentang Purpose hidupnya Yang bingung tentang Goal hidupnya Apakah di tempat ini Sepuluh tahun ke depan Kalau kalian nanti gede Kalian mau jadi apa? Kalian udah ngerti? Siapa yang sepuluh tahun ke depan Sudah mengerti Kalian akan jadi apa? Jadi presiden? Jadi dokter? Jadi pilot? Atau Siapa? Yang sudah mengerti siapa? Angkat tangannya aja Yang sudah mengerti Atau paling gak Sudah punya plan Tadi Joyce angkat tangan Ya saya tahu Joyce pengen jadi apa? Joyce angkat tangan Oke Chrisley angkat tangan Ada lagi yang sudah mengerti Paling gak sudah terbayang Oke sepuluh tahun lagi Aku akan jadi ini Ada? Sudah ya Yang lain? Belum terlalu mengerti? Jangan Jangan mikir kayak gini Oke sepuluh tahun ke depan Aku akan jadi pengusaha yang sukses Jangan kayak gitu Itu terlalu lebar teman-teman Terlalu gamblang Sepuluh tahun lagi Aku akan jadi orang yang berguna Iya Tapi dalam hal apa? Kenapa ngomongin ini penting? Karena ya itu Saya mau ngomong kita semua Tapi saya gak enak Karena ada teman-teman di tempat ini Yang sudah gak muda lagi Ya yang sudah gak muda lagi Ya gak apa-apa Kalau hari ini belum mengerti Tapi orang-orang Teman-teman yang gak muda lagi Di tempat ini Ya kalian bisa melihat sekeliling Siapapun itu Kita adalah Kami Adalah gambaran Orang-orang yang sudah mengerti Hari ini Tuhan mau bawa kemana hidup kami nantinya Amen teman-teman yang sudah berusia Amen Cara sini kita ini Koncok kental Saya happy banget Ya harus ya Nah Buat kita mengerti Apa yang harus kita lakukan Ada empat hal yang buat kita mengerti Yang harus kita lakukan Cara kita mengerti potensi diri kita Kalau hari ini kita gak ngerti Yang pertama Karena kita adalah orang-orang Kristen Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yang paling pertama adalah Dengan cara berdoa Katakan berdoa Dengan cara berdoa Karena kita adalah orang-orang Kristen Kita adalah anak-anak Tuhan Kenapa kita harus berdoa Karena seperti ini teman-teman Mungkin kita ngerasa Apa hubungannya Temuin potensi sama berdoa Ah kayaknya rohani banget Eh jangan salah Jangan salah Tuhan Menciptakan kita Pasti ada tujuan Di awal tadi saya udah ngomong Untuk perbuatan yang baik Nah Saat kita berdoa Pasti Tuhan akan berikan petunjuk Bahkan tuntunan Apa yang akan hari ini Jadi talenta di dalam hidup kita Atau jadi potensi dalam hidup kita Potensi tersembunyi Yang mungkin kita gak ngerti Kenapa Karena hidup kita ini kayak Bejana tanah liat Di tangan sang penjunan Dia yang bentuk kita Dia yang akan arahkan kita Mau jadi apa kita Kalau tanpa tuntunan Atau arahan yang dia berikan Yang mereka katakan yes Jadi berdoa Itu sangat penting Makanya ini ada di langkah Yang paling awal Tapi gak cuma berhenti Di dalam berdoa Yang kedua Adalah konfirmasi orang lain Kenapa Butuh konfirmasi akan orang lain Saya ngomong konfirmasi Bukan pengakuan Jadi bedakan Konfirmasi orang lain Dan pengakuan orang lain Itu sangat berbeda Kalau pengakuan orang lain Kita mencari hal itu Jangan sampai Kita anak muda Mencari pengakuan Akan orang lain Jangan sampai Tapi disini ada Konfirmasi akan orang lain Dari orang lain Seringkali Orang lain itu lebih ngerti Apa yang jadi potensi kita Bahkan kelemahannya kita apa Kekuatannya kita apa Orang lain itu ngerti Daripada kita sendiri Ya itulah faktanya Kenapa? Karena banyak blind spot Di dalam hidup kita Yang kita itu gak bisa lihat sendiri Makanya kita perlu orang lain Buat meneguhkan akan hal itu Kalau misalkan Hari ini kita ngomong Enggak kok Aku pintar gambar Aku ngerti Kedepannya aku akan jadi pelukis terkenal Dari mana kita ngerti Butuh orang lain Yang kasih tau Contoh orang lain yang ngomong Ih gambarmu bagus ya Gambarmu keren loh Karyamu ini Bisa dinikmati Sama banyak orang Dan lain Dan lain yang seperti itu Tapi Ternyata Gak sembarang Orang lain teman-teman Yang bisa Atau yang boleh Buat kita cari Konfirmasi hal itu Karena Banyak orang di luar sana Saya gak tau Orang di dalam sini Banyak orang di luar sana Yang Bukan bahkan Bukan memberikan konfirmasi Bukan memberikan peneguhan Di dalam hidup orang lain Tapi Memberikan racun Di dalam hidup orang lain Bahkan mungkin kita Secara gak sadar Apakah kita memberikan racun Kepada orang lain Dari perkataan kita Dari tindakan kita Enggak kok Apalah kamu Jelek itu jelek Enggak 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 bisa dinikmati Apakah kita seperti itu Enggak ya Anak-anak Enggak seperti itu Katakan kanan kiri Enggak kok kamu Enggak kayak gitu Maka dari itu Carilah orang yang tepat Orang yang care Orang yang benar-benar Merindukan Akan pertumbuhan Di dalam hidup kita Buat orang itu Apa ya Secara objektif Berani ngomong Tegas sama kita Terang-terangan sama kita Yang pastinya Bukan untuk menjatuhkan kita Dan yang paling penting Adalah orang yang sudah kenal kita Kenapa secara objektif Ya karena biasanya Orang ngomong Enggak kok bagus Kok bagus Tapi di belakang ternyata Hah Gambarannya si Ariel Jelek Ngaku-ngaku Enggak apa-apalah Aku ngomong biar bagus Biar dia seneng aja Tapi enggak kayak gitu Enggak ya Ariel ya Bagus kok ya Capes banget Saya enggak ngerti sih Siapa orang-orang yang tepat Ada banyak Orang tua Orang tua pasti pengen Yang terbaik buat anaknya Pasti Yang kedua Pemimpin di gereja Pemimpin dalam CG kalian Pemimpin kalian Pasti pengen yang terbaik juga Di dalam hidup kalian Ada pesan buat para pemimpin Kalau misalkan para pemimpin hari ini Belum bisa melihat Potensi Anak-anak di bawah kalian Ya Temukan dulu potensi kalian Dan kalau misalkan kalian Belum bisa temukan potensi Orang-orang di bawah kalian Ya paling enggak kasih apresiasi Angkat hidupnya Kasih ujian Dan mungkin Bisa arahkan Sesuai yang kalian tahu aja Contoh teman Anak-anak di bawah CG kalian Hobi banget Yang namanya gambar Tadi Atau main musik Yaudah Dipercayain aja Di dalam CG Eh coba ya Kamu mimpin PAW Coba ya Kamu yang bantu gitarin Bisa enggak Jadi arahkan aja Kasih tuntunan Sesimpel apapun itu Itu bisa membantu Dan juga Siapa orang yang tepat Teman-teman terdekat kita Sahabat kita Mereka tuh akan mengerti juga Akan mengerti Apa yang jadi kelebihan Apa yang akan jadi kekuatan kita Saya tadi pagi Enggak ingat sama satu orang Di tahun 2009 Kalau enggak salah Saya kalau enggak salah 2009 Waktu itu 2009 atau 2008 Waktu saya masih sekolah Saya awal-awal join Dengan gereja kita Yang ada di Magelang Waktu itu juga Saya awal-awal ketemu Sama Kuyu Di GMS Magelang Ada satu teman nakal saya Yang dia sudah bertobat Dan lain-lain Kuyu ngerti banget Dulu Dia Nakal bareng sama saya Terus akhirnya Dia bertobat duluan Dan akhirnya Dia jadi pemimpin Di dalam CG Yang akhirnya saya ikuti Waktu itu Kami akhirnya Kami bertumbuh bersama Kami melayani bersama Dan ada satu hal Yang dia katakan sama saya Dia ngomong kayak gini Yang saya enggak sangka Di waktu saya usia segitu Di kondisi saya kayak gitu Dengan latar belakang saya Di waktu itu Dia katakan kayak gini sama saya Wah Bro Kamu ini akan jadi hamba Tuhan Hah Mana ada Dengan Dengan pergaulan yang Enggak baik di waktu itu Dengan pertobatan yang Yang ya Halakadarnya Ikut-ikutan teman Dan lain Dia katakan Kamu akan jadi hamba Tuhan Saya tolak itu mentah-mentah Di dalam nama Yesus Enggak kayak gitu Enggak kayak gitu Mental Saya enggak percayakan hal itu Saya cuma Tapi Sampai hari ini Kata-kata itulah Yang saya selalu ingat Bahkan selalu menguatkan Saya enggak kebayang Saya Hari ini ada di depan kalian Di depan teman-teman Saya enggak bisa ngomong Saya yang cukup Gagu mungkin Kalau mau ngomong Di depan banyak orang itu Sampai latihan Sampai Aduh nanti salah apa Dibikin skripnya mungkin Yang kayak gitu Karena Waktu dulu Saya kayaknya cukup ansos deh Kayaknya yaudah lah Bukan terus yang akhirnya Berdiam di rumah Gitu terus Enggak Karena pergaulan dulu Yang rusak Dan akhirnya ketemu Teman-teman gereja Saya kayak minder banget Waduh teman-teman gereja Saya holy banget Saya ngerasanya kayak gitu Sedangkan saya enggak holy Waktu itu Hari ini pun kayaknya juga Enggak deh Adakah Coba tengok kanan-kiri Apakah ada teman-teman Yang holy di tempat ini Yang bercahaya Yang bersinar Kayaknya enggak ya Kita masih napak tanah Betul Tapi hidup kita Harusnya memancarkan Kemuliaan Tuhan Amin Nah Saya ngerasain kayak gitu Aku enggak pantas Kamu ngomong apaan bro Dan akhirnya Pelan-pelan Dia tuntun saya Baca Alkitab tuh kayak gini Melayani tuh Caya kayak gini Memberikan diri tuh kayak gini Kayak gini Iya saya kenal Gini Terus akhirnya cat-catan tadi Bro ada anak Bekasi nyasar nih Ada anak Cikarang nyasar Gini Oh iya Namanya siapa Namanya ini dan lain Hidupnya sampai hari ini gimana Tetap bersinar Tetap memuliakan Tuhan Itulah yang harusnya Jadi kehidupan kita Para pemimpin terutama ya Dan kita Calon-calon pemimpin Di tempat ini Hari ini mungkin kita Enggak ngerti Potensi kita apa Hari ini mungkin kita Enggak ngerti Besok bakal jadi apa Sepuluh tahun ke depan Bakal jadi apa Tapi paling enggak Kalau kita udah mengerti Aku akan jadi orang Yang berguna di masa depan Dia akan memuliakan Tuhan Dengan segala talentaku Hari ini cukup Cukup Tapi kita mau belajar lebih lagi Lebih dari cukup itu Yang mau kita kejar Amen Jadi tanya Tanyalah sama orang lain Carilah pemimpinmu Tapi jangan tanyanya kayak gini ya Ko, C, Kak Kira-kira Sepuluh tahun lagi aku jadi apa ya Jangan tanya kayak gitu Pemimpin teman-teman di tempat ini Bukan peramal atau gimana Enggak ngerti masa depan kalian juga Tapi at least Mereka akan ngerti potensi kalian Yang kalian punyai hari ini apa Amen pemimpin Kok enggak ada pemimpin yang amen Amen pemimpin Saya lagi Amen pemimpin Amen Yang ketiga Kalau ini praktikal banget Yang ketiga Gimana caranya kita ngerti Potensi kita Tes Tes Janganlah kalian mengeluh Aduh di kampus Aduh di sekolah Aku udah dikasih tes Di gereja juga ketemu lagi Tes No Dengan mengikuti tes Saya di Di jaman kalian sekolah Saya temukan Kalau dulu namanya kecerdasan majemuk Di jaman SMA Biasanya ada beberapa tesnya Di hari ini Banyak tes secara online Yang sudah terverifikasi Dan mungkin enggak 100% akurat Tapi sudah 90% plus-plus Akurat Untuk mengerti Untuk membantu kita Mengenali diri kita sendiri Kalau Arjen pasti ngerti Ini udah kayak Makanan sehari-hari ya itu nih Udah hafal kayaknya Yang pertama adalah MBTI Biasanya teman-teman pasti Enggak asing dengan yang pertama The Myers Brick Type Indicator Ngomong tentang 16 personalities Dari introvert Extrovert Dan lain Dan lain Dan lain Ada yang namanya nanti ketemunya INTJ INFJ ES Apa Dan lain Dan lain Kalian bisa buka linknya disitu Kita enggak mau bahas secara detail Ada yang bahasa Inggris Ada yang bahasa Indonesia Terus di ISC Tentang keperibadian juga Ada juga tesnya Disitu yang Inggris Dan yang Indonesia Terus Disitu juga ada Link namanya 1%.net Sekali lagi Saya enggak di Saya Saya mengakui Tes-tes ini adalah Tes-tes yang bagus Tapi Enggak berafiliasi Dengan satu pun dari mereka Karena saya sudah Saya sudah mencoba Dan Ya Dari zaman sekolah Sudah bekerja di tahun 2012 Seterusnya Dua tahun yang lalu Tes Bahkan Awal tahun ini juga Tes kembali Bukan untuk Cari-cari iseng Atau kayak gimana Biar saya itu pengen Kenal diri saya sendiri Saya berharap bahwa Kita anak-anak AUG Di usia yang muda Kita tuh udah kenal dulu Dan tes ini sangat membantu Makanya saya ngomong di awal Praktikal banget Ya inilah Di satu persen itu juga Teman-teman bisa Banyak tes Ada tes Five love language Lima bahasa kasih teman-teman Yang sempat kita mungkin Bahas di Februari lalu Apa sih bahasa kasih teman-teman Dan Itu cukup Cukup lengkap sih Seriusan Cukup bagus Kenapa saya bagikan Karena itu cukup membantu saya Di usia kalian Dan saya berharap Ini bisa membantu kalian juga Di usia kalian hari ini Buat mengenali Siapa Bukan siapa diri kalian ya Tapi mengenali diri kalian Lebih dalam lagi Lanjut Dan yang keempat Ini penting banget Yang keempat penting banget Konfirmasi dari orang lain Terus ngikut tes Enggak akan bisa Kalau misalkan yang keempat Kita enggak Belajar mencoba Belajar mencoba penting Penting Karena kan selalu ada alasan Buat kita tidak tahu Bahkan kita enggak mau Ada selalu Ada selalu alasan Buat kita ini menunda-nunda Bermalas-malasan Ah ntarlah Ah ntarlah aku masih muda Ah biarlah aku menikmati Main gameku Biarlah aku menikmati Ya hari-hariku Menikmati senja di sore Ngopi Dengan cahaya matahari Cahaya matahari yang semakin terdib Dan lainan No Jangan yang kayak gitu doang Belajarlah mencoba Enggak ada salahnya Kita mencoba dulu Dari apa yang kita suka hari ini Karena biasanya potensi kita Talentat yang Tuhan berikan pada kita Enggak jauh daripada apa yang kita suka Contoh Ya tadi Suka gambar Suka gambar Suka main musik Suka makan Dari yang suka gambar Kata bendanya adalah gambar Kalau ditarik Bukan hanya kata bendanya Kata kerjanya Menggambar Dan lain dan lain Mungkin dari Dari gambar yang sketch Semakin hari semakin belajar Cobalah 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 Bisa jadi seorang ilustrator Bisa jadi seorang realis Di dalam menggambar Bisa jadi dari yang gambar Akhirnya bisa jadi seorang arsitektur Interior design Dan lain dan lain Dari satu hal yang simple menggambar Seorang pelukis Sama seperti gembala kita Kofilip Beliau adalah seorang pelukis Dan gambarnya Lukisannya Bisa memberkati banyak orang Yang mana kalau misalkan kita lihat Di dalam channel youtube-nya beliau Namanya seni mantofa Ya itu ada galerinya Atau musik Ya itu bermain musik Akhirnya berkarya Ke depan-ke depannya Jadi musisi mungkin Jadi seorang content creator Seorang pengisi musik Di dalam film mungkin Dalam sebuah animasi mungkin Who knows Suka makan Bukan terus akhirnya makan Makan, makan, makan Enggak Belajar buat masak mungkin Jadi seorang chef Seorang koki Jadi food blogger mungkin Ditambah dengan Ya ini Kepengen tahuan yang lain Belajar, belajar, belajar Dimulai dari mana? Dimulai dari mencoba Ada fun fact ya Kucaras ini dulu Saya pernah ngomong sama dia Tak ngomong ya Nggak apa-apa Saya udah dapet izin dari dia Saya pernah ngomong sama dia Kayak gini Di tahun berapa ya Tahun berapa saya lupa Pokoknya awal-awal Awal-awal ada di Solo Waktu itu saya Saya masih ada di departemen Person Worship Dia dulunya main bass Dulunya Kucaras adalah seorang WL Ya bener ya Main bass Tapi jarang banget nyentuh keyboard Waktu itu saya ngomong sama dia Los los Ya memang rada enak sih Waktu itu ya Karena Beda kan ya Ini kedekatannya kami Los los Mending Dirimu Main bass aja Nggak usah lah main keyboard Kayaknya kurang los Saya ngomong gitu sama dia Ya Maaf kalau menyinggung Saya ngomong kayak gitu Karena ya Bedakan loh ya Jangan ngomong gitu sama orang lain loh ya Apalagi nggak deket loh ya Habis nanti Saya ngomong gitu sama dia Dan akhirnya dia ngomong Dia nggak merespon apa-apa Sama seperti yang kita lihat Dia cuma senyum Dan akhirnya Hari ini Ya kita bisa melihat Keyboardnya oke Skill bermainnya oke Dan saya happy banget Kalau misalkan Di dalam ibadah Bukan hanya yang diiringi ya Tapi yang main keyboard Ya saya bisa menikmati Karena hal itu Nah Gimana caranya Ya kok caranya Terus mencoba Mencoba Belajar Terus belajar Terus belajar Dan akhirnya hari ini Ada satu cerita Dari teman saya Di kota lain Dia ini Belajar buat melayani Belajar buat melayani Di usia SMP Kalau nggak salah SMP atau SMA Dia tergabung di dalam gereja Dia join Multimedia Karena waktu itu dia bingung Mau belajar apa Atau pelayanan apa Dia akhirnya join Eh dari situ Dia suka Karena di multimedia Dia ajarin Caranya desain Caranya operasiin kamera Cara ngedit video Dan lain Dan lain Bikin produksi Nah Akhirnya Dia suka Lulus dari SMA Dia masuk lah Ke DKV Setelah dia masuk DKV Dia kuliah cukup Cukup normal ya Waktunya Empat tahun Dia selesai Dari satu kota Yang nggak terlalu gede Lebih gedean Solo Dan akhirnya Waktu lulus Dia Nggak sampai terbaik IP40 gitu Nggak IP-nya ya biasa Tapi karyanya sudah banyak Bisa dinikmati sama orang Akhirnya setelah dia lulus Ada salah satu rumah produksi Rumah produksi Sarah yang skalanya nasional Itu nge-hire dia Skalanya nasional Nge-hire dia Akhirnya Dia masuk Dia jadi Yang namanya Seorang colorist Colorist adalah orang Yang ngasih warna Di dalam sebuah Konten visual Jadi yang nge-grading Dan lain-lain Bahasa-bahasa yang seperti itu Biar warnanya enak Warnanya cakep Warnanya bagus Projek yang Yang sampai hari ini Dia sudah kerjakan Projeknya Penyanyi-penyanyi Kelas atasnya Indonesia Bahkan Yang saya bikin salut Keren banget orang ini Dia juga Mengerjakan Mewarnai Salah satu film Yang mungkin kalian Sudah tonton Film-film Indonesia Saya gak mau sebutkan Nanti Ini ya Promosi film Filmnya itu Film drama Yang gitu-gitulah Film tentang keluarga Dia itu jadi salah satu Coloristnya Bukan salah satu Satu-satunya colorist Yang mewarnai Di dalam film itu Yang tayang Di bioskop Saya sebagai temannya Yang mengerti dia Dari Ya sama-sama kami belajar Gak ngerti apa-apa Tentang multimedia Join di dalam pelayanan Dan saya melihat hal itu Wow Keren banget Keren banget Kenapa saya ngomong Pelayanan-pelayanan Pelayanan Di gereja kita Di gereja Mawar Syaron Di gereja lokal ini Melalui departemen Atau pelayanan Salah satu fungsinya Adalah tempat Untuk menemukan potensi Katakan tempat Untuk menemukan potensi Tempat Untuk Menemukan potensi Kenapa Ya Yang kita mengerti Bahwa kita melayani Adalah sebagai bentuk Ucapan syukur Buat Tuhan Ucapan cinta kita Sama Tuhan Ya itu bener banget Gak bisa dilawan Itu paling bener Yang kayak gitu Tapi selain itu Fungsinya adalah Tempat untuk menemukan Potensi Makanya Koyo di minggu lalu Juga ngomong Ayo Join pelayanan Ayo Berikan diri Ayo Jadi untuk menemukan potensi Hari ini Kalau hari ini belum ketemu Bisa juga dengan memberikan diri terlebih dahulu dalam melayani Karena sewaktu kita melayani Kita bisa melihat Oh ternyata itu aku suka ya Dan lain Di departemen multimedia kita Tadi saya udah ceritakan Kami waktu lalu Beri Apa namanya Bikin video sharevolution Kewagung Kadep multimedia kita Beliau katakan Kalau misalkan belum bisa Pasti akan diajari Dan ya itu bener Ya itu bener Terus Habis itu Depress and worship Diajari juga Gimana caranya Menyanyi Memuji Remain musik Memuliakan nama Tuhan Departemen kreatif Kreatif ministry Diajari juga Diajari fashion Diajari make up Diajari hairdo Diajari dekor Dan lain-lain Bahkan Video yang berapa waktu Yang lalu Salah satu Departemen kreatif Yang ada Dengan multimedia Dan yang lain-lainnya Untuk bikin Konten itu Video pendek itu Secara offline Drama yang biasanya Atau secara online Yang ada di social media Mungkin Video dan lain-lain S-Pro Yang teman-teman Yang pakai baju hitam Disininya ada Ijo-ijo Warna toska gitu Teman-teman ini adalah Yang memastikan Ibadah ini bisa berjalan Sesuai dengan tepat waktu Dan gak ada distraksi Sama sekali Teman-teman bisa merasakan Nyaman di ibadah AC-nya oke Dan lain-lain Thanks to teman-teman S-Pro Kalian bisa keluar Masuk dengan enak Kalian waktu masuk Kedalam gereja Ada yang nyambut Namanya Asher Yang mana Mungkin Kalau misalkan hari ini Ada teman-teman yang masih Ngerasa Ah Asher mah Aku juga bisa Cuma ini kan Kasih Apa namanya Cek suhu Dan lain-lain Shalom Cuma gitu kan No Gak cuma gitu Teman-teman yang ada di Asher Dengan segenap hati Berikan senyuman Berikan sapaan Hai Shalom Welcome home Bukain pintu Mungkin Arahkan kita Sama-sama Buat Mari silahkan keluar dulu Dan lain-lain Jadi Inilah pelayanan-pelayanan Yang ada Departemen prayer Ada satu teman saya Di belakang sana Departemen prayer Yang mendukung Secara roh Ya gak kelihatan Makanya disana Gak kelihatan Yang secara Secara ini Mendoakan Dan banyak lagi Jadi Apakah kita Sudah mengerti Kalau misalkan Belum Yuk Bisa dimulai Dicoba dulu Tapi terus Jangan akhirnya Coba-coba ya Nanti disini Nanti disini Nanti disini 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 Enggak CGL-CGL Kalian pasti sudah ngerti Oh kira-kira Kamu nih Paling oke nih Sesuai dengan talentamu Kayaknya bagus Masuk di Departemen ini deh Kayaknya tepat Departemen ini Seperti itu Banyak cerita Teman-teman yang hari ini ada Yang sudah melayani Bahkan dari Koyung 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 Saya seneng banget tuh Sama Koyung Dia suka gambar Tanya Kenapa kok mau Melayani gini Dia ngomong kayak gini Ya aku mau memberikan diriku Di gereja Dengan ada di multimedia Bukan di dunia sekuler Karena Aku ketemu Tuhan Dan aku belajar segala hal Tentang multimedia Ya ada di gereja Makanya segala ini Mau tak kasih Yang dari Tuhan buat aku Mau tak kasih balik buat Tuhan Dan waktu saya denger itu Wah keren banget Segala pemberian yang Tuhan berikan Semuanya Dikembalikan sama Tuhan Baiknya Amen Coba tanya kanan kirimu Talentamu apa By the way Kenapa sih Kita buka di Amsal Amsal 22 Ayat 29 Firman Tuhan Ngomong kayak gini Ini loh sebabnya Pernahkah engkau melihat Orang yang cakep Dalam pekerjaannya Di hadapan raja-raja Ia akan berdiri Bukan di hadapan Orang-orang yang hina Di hadapan raja-raja Ia akan berdiri Jadi segala kecakapan Yang Tuhan berikan Di hadapan raja-raja Kalian akan berdiri Amen Katakan kanan kiri Kamu loh Di hadapan raja-raja Kamu akan berdiri Siapa contohnya Kita buka contohnya Yang pertama Yang pertama Yusuf Yusuf di masa mudanya Dia dibuang Kita mengerti akan hal itu Tapi akhirnya Dia dijual Dan akhirnya Dia di rumahnya Om Potifar Bahkan diangkat Menjadi orang Kepercayaan Fir'aun Walaupun dia Pernah Atau dia Seorang tahanan Karena dia Begitu ekselen Menata rumahnya Potifar dengan baik Bahkan Waktu itu Fir'aun mencari Orang yang cakep Untuk menafsirkan mimpi Ketemulah Yusuf Terus Selanjutnya Ada yang namanya Daniel Daniel CS Daniel dan ketiga sahabatnya Dipercayaannya Bukat Nesar Karena 10 kali lebih cerdas Daripada orang-orang bijaksana lainnya 10 kali lebih bijaksana Daripada orang-orang yang sudah menonjol di kerajaan itu Di kerajaan Babel 10 kali lebih pinter Bayangin gimana ya Jenius Kalau enggak Mungkin ya Keempat orang ini Jenius Makanya dipanggil sama Raja Dan yang terakhir Kita mengerti Daud Daud dicari Sama Saul Karena Dia cakep Dalam bermain kejabi Saul itu lagi cari Tolong dong cariin Orang yang bisa Pinter main kecapi Buat kalau misalkan Roh jahat Hingga Dia memainkan kecapi Dan roh jahat ini Undur Daripada Saul itu nyari Dan akhirnya ketemu Ada Saul Ada ya Raja Namanya Daud Orang yang bukan hanya cakep Tapi disertai Tuhan Dan akhirnya Ketemulah Dipanggil Ada persamaan dari ketiga orang ini Persamaan dari beberapa tokoh ini Kesamaannya adalah Mereka memiliki yang namanya ketaatan Katakan ketaatan Ketaatan adalah Kemauan Untuk mendengar Dan mengikuti kata Tuhan Supaya kita ini hidup benar Dan kudus Yang percaya katakan Amen Itulah ketaatan Penting sekali Buat kita mengembangkan skill Iya Iya Penting sekali Buat kita mengembangkan Segala talenta Yang Tuhan berikan Iya Tapi penting juga Buat kita punya ketaatan Karena ketaatan inilah Yang membuat Kita berdiri Di hadapan Raja-Raja Sebenarnya Sebenarnya bukan cuma kecakapannya Kecakapannya itu praktikalnya Yang Yang bisa dilihat Tapi Ketaatannya Itulah yang akan membukakan Pintu-pintu berkat Memberikan favor Di dalam hidup kita Memberikan jalan-jalan keluar Yang tadinya kita gak pernah lihat Tuhan masuk Lewat situ Tuhan berikan jalan keluar Lewat situ Daud loh Dipilih dari mana Dari kandang kecil Kita lihat di Masmur 78 Ayat yang terakhir Masmur 78 Ayat yang 70 Sampai 72 Firman Tuhan berkata Seperti ini Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya dia Dari antara Kandang-kandang Kambing domba Teman-teman Mengertikan Daud Dipercaya sama Papahnya itu Berapa ekor Kambing domba Dua Tiga ekor Jadi Kecil Kepercayaan Yang dia dapat Dari orang tuanya Karena Mungkin Udah lah Kamu masih Kamu masih Kamu masih Lugu Ya udahlah Kakak-kakakmu Jauh lebih hebat Inilah Tak percayain Kambing tiga Kambing domba Yang sedikit aja lah Yang mungkin Tidak terlalu Gemuk-gemuk Papahnya mikir Seperti itu Tapi Ayat 71 Firman Tuhan berkata Dari tempat Domba-domba Yang menyusui Didatangkannya Dia Untuk mengembalakan Yaakub umatnya Dan Israel Miliknya Dari sebuah Kandang yang kecil Dari tempat Yang gak terlalu Dilihat sama orang Dipanggillah Dia Dipilihlah Dia Tuhan ngomong Sama Samuel Enggak ada Satu orang lagi Satu orang lagi Pemuda Yang aku mau Urapi dia Bukan mereka Ini Dan akhir Dipanggillah Daud Dari ladang Dari kandangnya Ini Datang Dan diurapilah Dia Sama-sama Dipanggillah Dia Ayat 72 Ia mengembalakan Mereka dengan Ketulusan hatinya Dan Menuntun mereka Dengan kecakapan Tangannya Daud seorang Sekia Anak kecil Yang wajahnya Kemirah-mirahan Yang mungkin Masih lugu Keliatannya Yang hobinya Main kecapi Di kandang Makanya Dia akhirnya Skillful Akhirnya Dia jago Karena kambingnya Gak banyak Mungkin Tapi Dia dipanggil A man's A man's After God's own heart Tuhan Yang benar-benar Happy Banget Sama hidupnya Daud Itulah hidupnya Daud Dari seorang Pemuda Yang bukan Siapa-siapa Akhirnya Jadi raja Dua kualitas Yang lahir Dari ketaatan Bernama Pertama adalah Karakter Yang kedua Adalah Kecakapan Atau skillfulness Ayat 72 Yang mengembalakan mereka Dengan ketulusan hatinya Dalam versi bahasa yang lain Dikatakan Integrity Of heart Integritas Ada karakter Ada karakter yang Kuat Ada karakter yang Benar-benar berkualitas Dari hidupnya Karena ketaatan Dia dengan Tuhan Dan yang kedua Dan menuntun mereka Dengan kecakapan Tangannya Skillfulness Of his hand Ada kecakapan Yang akhirnya Dia punya Buat dia jadi Seorang raja Teman-teman Praise and Worship Boleh maju ke depan dulu Pertanyaan kita Bersama hari ini Am I Skillful Enough Apakah saya Sudah Cakep Bukan cakep ya Apakah saya Sudah cakep Apakah saya Sudah jago Mungkin secara Tes dan lain-lain Kata orang Ya Kamu jago Kamu dan lain Tapi ternyata Itu gak cukup Kalau kita Zoom out Apakah Aku sudah Taat Sudah cukup Taat Itu yang harus Kita tanyakan Sama diri kita Karena dari Ketaatan Kita akan Melahirkan Karakter yang Ilahi Dari ketaatan Akan melahirkan Kecakapan Buat kita Berdiri di hadapan Raja-Raja Amen Amen Yang bersaya Katakan Haleluya Terima kasih